Saudara selain membantu kelancaran arus mudik dan balik, polisi juga menghibur warga yang mengisi liburan di sejumlah lokasi wisata. Mereka mengajak warga lebih mengenal tugas-tugas kepolisian, terutama memberi edukasi kepada anak-anak. Salah satu obyek wisata alam yang dipadati para pemudik dan wisatawan adalah Kawah Putih. Di kawasan Ciwide, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, warga yang datang dari berbagai kota memanfaatkan libur lebaran dengan menikmati keindahan alam dan udara dingin di kawasan Ciwide. Ramainya wisatawan ternyata juga dimanfaatkan polisi untuk memperkenalkan tugas-tugas kepolisian, terutama kepada anak-anak. Mereka sengaja mengizinkan anak-anak menaiki kendaraan patroli dan mengajak wisatawan foto bersama dengan latar belakang yang sudah disiapkan. Khusus datang ke sini ke Kawah Putih, bermacet-macet terlihat, tapi senanglah. Akhirnya datang ke sini ke Kawah Putih, pemandangannya bagus, dan di sini banyak polisi-polisi juga, kita merasa nyaman. Sengaja kami hadirkan foto boot, backdrop, di mana motor-motor tersedia, kemudian seragam kepolisian beraneka ragam, mulai dari yang berimob, lantas, sabara. Ini tujuannya adalah bagi masyarakat yang ingin bersuap foto, ingin selfie, ingin foto, dengan backdrop yang sudah kami siapkan, ini dipersilahkan. Selain Kawah Putih, sejumlah obyek wisata di Bandung bagian selatan juga ramai dikunjungi para pemudik dan wisatawan. Antara lain situ Patengang, Gelamping Legok Kondang, dan Jembatan Rengganis. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.